Menurutku sangat bermanfaat ya teman-teman jadi lebih tahu mengenai apa aja yang ada di Tawangsel secara lebih detail. Dan salah satu kita mengandai acara sharing knowledge ini adalah kebetulan Tawangsel se-Indonesia itu mengadakan lomba tulis. Dan ini lomba diadakan secara nasional se-Indonesia. Nah salah satunya kenapa kita sharing knowledge ini agar membantu teman-teman untuk ikut lomba tulis, data-datanya, apa aja yang ada itu nanti bisa dibantu sama abang-abang yang akan sharing. Mungkin langsung aja. Nah untuk, aku langsung aja ya untuk melihatkan lomba tulis nasional. Dan di sini kami mengharapkan teman-teman di area Sumatera khususnya teman-teman media di Batang itu agar mengikuti lomba ini. Kenapa? Ini sangat bagus sekali menurut kami karena di lomba ini ada pemenang bulanan dan ada nanti ada pemenang grand prize-nya. Nah untuk tema lomba sendiri itu, ini itu makin gampang bersama MyTrack of Self Super Apps. Ini tema lomba. Dan kategori pemenangnya sendiri itu dibagi per bulan. 5 artikel terbaik Agustus, September, Oktober, dan November. Serta 10 pemenang utama nanti yang akan direnungkan di bulan Desember. Oke next. Nah ini timeline-nya. Jadi untuk bulan Agustus sendiri itu sudah dimulai kemarin. Dan kami merimaukan kembali untuk teman-teman agar bisa mengikuti lomba. Nanti sudah ada pemenang Agustus yang akan diumumkan di September. Begitu seterusnya. Oktober, November, dan Desember. Dan di sini nanti untuk pengumuman pemenang utama. Jadi jangan khawatir. Dan kalau misalnya belum ada kesempatan menang, ikut aja. Dan akan ada pemenang bulanan berikutnya. Dan artikel yang kita kirim bulanan itu akan dilombakan untuk hadiah utama juga. Jadi kalau belum ada kesempatan di lomba pemenang bulanan, nanti akan dinilai juga untuk lomba akhir gitu. Oke next. Nah untuk syaratnya, ini aku agak cepat aja ya. Karena melepaskan waktu teman-teman mau ke KPU soalnya. Ini syarat ketentuan. Terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai jurnalis atau penulis lepas. Terus bersedia mengibuti seluruh ketentuan yang berlaku. Nah kriteria karya yang sendiri itu karya harus sesuai dengan tema yang tadi disebutkan di awal. Terus harus berupa karya original. Jadi memang teman-teman semua yang punya tulisan. Bukan copas dulu ya. Terus khusus untuk kompetisi menulis, tulisan harus diterbitkan di medianya masing-masing. Dengan periode penuncuran Night Talk of Social Security 18 Juli sampai dengan 6 Desember. Kompetisi ini merupakan kompetisi individual. Jadi bisa masing-masing ya perorangan gitu. Materi tulisan berformat features, interview atau indeed reporting minimal 500 kata. Kecilan, 100 kata itu. Ciliran aja itu. Artikel dikulis dengan bahasa Indonesia. Jangan bahasa Spanyol atau di Perancis ya. Bahasa Indonesia. Penirahan karya berbentuk ini dia. Tautan artikel yang telah diterbitkan ke sini. Jadi teman-teman bisa langsung mengirim karyanya ke sini. Dan nanti kirim juga ke Mas Adi. Kirim ke Mas Adi. Nanti kita bantu inputkan ke sana juga. Hak cipta. Hak cipta atas artikel tetap berada pada penulis. Tenang jawabnya ya. Telkomsel berhak mempublikasikan artikel pemenang di media sosial dan media resmi Telkomsel. Jadi tulisan teman-teman itu kami berhak untuk kami publis di media sosial kami termasuk IG kita gitu ya. Oke next. Nah penilaian dan pemilihan pemenang. Seperti terhampir ya. Artikel akan dililai oleh Dewan Juri dan Representatif dari Telkomsel. Tapi ini semua datang kebus akan penilai ya di dalam kami. Penilaian akan berdasarkan relevansi dengan tema. Nah sesuai tadi kuantitas artikel yang diterbitkan, kualitas penulisan, originalitas ide, kelengkapan informasi. Nah kelengkapan informasi tadi ini bisa nanti kita dapat salah satunya dari sering online saya ini. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar, pemenang artikel terbaik bulan Agustus-November akan diumumkan setiap tanggal 1. Jadi setiap awal bulan tanggal 1 ada pemenang lomba bulanan. Seperti ini masuknya di sini. Pemenang artikel terbaik bulanan tidak dapat memenangkan hari artikel terbaik di bulan berikutnya. Jadi gini, kalau sudah menang di bulan Agustus-Sial Oktober, dia tidak dapat lagi di bulan berikutnya. Tapi dia akan diundi untuk terbaik bulan berikutnya. Walaupun isi temanya berbeda. Temanya sesuai dengan saya tadi. Maksudnya, dia menulis barulah artikel barulah yang tidak boleh diikutkannya. Kalau dia sudah menang, dia pertama, dia tidak diikutkan di bulan berikutnya. Walaupun sangat berbeda ya. Iya. Begitu. Tapi dia nanti bisa diikutkan di great price. Artinya cukup satu kali karya, Mbak Elia. Sebanyak-banyaknya. Maksudnya, kalau terpilih di bulan ini, berarti dia tidak boleh ikut di bulan berikutnya. Tidak akan dapat lagi di bulan berikutnya. Bukan tidak boleh ikut. Dia boleh ikut, tapi tidak menang. Tapi tulisan itu akan menangkan untuk great price-nya, hari utama. Tapi kalau semua Mada ngirim banyak, contoh ya, ngirim banyak, satu tulis terpilih. Terus di bulan berikutnya, pilihannya masuk lagi. Maksudnya, tulisannya beda gitu. Iya, jadi gini. Misalnya itu sudah menang di bulan Agustus, kan? Ikut lagi di bulan September. Dengan tema yang lain. Nah, dia sudah menang di Agustus, dia tidak akan menang di September. Oh, berarti lebih ke arah personal ya? Iya, tapi tulisannya akan ikuti untuk pemenang-pemenang. Jadi jangan langsung, ah udah, udah menang, nggak ikut lagi. Jangan gitu. Ada kesempatan nanti di undi di 10 pemenang utama tadi di December. Oke. Jangan bersama Maitan Komsel Super X. Ini itu? Makin kamu? Oh, iya. Semua aja. Oh, iya. Mungkin bisa diikutar sedikit video ini itu. Ah, iya, iya. Icon yang terbaru itu, Super X. Ada yang mau nanya lagi? Ada, belum menitulis. Belum tanya. Apa-apa, Mas Yusuf? Ini, apa namanya? Bisa mengecek tagihannya, ya, Indihome itu di MyTakomsel. Seperti itu. Jadi tetap dibuka, karena kita memang sudah ada mobile dari Indihome ter-satu. Tapi bagi pelanggan yang tidak menggunakan nomor ter-comsel, bisa ngecek tagihannya Indihome-nya di aplikasi MyTakomsel. Bisa ya, misalkan pakai provider lain. Download MyTakomsel bisa nyambung? Bisa. Tidak berbasis nomor berarti. Tidak. Tapi harapan kita, kalau sudah duduk, belilah paket-paketnya dari MyTakomsel. Karena apa? Kalau dibandingkan dengan harga lain, misalnya, mohon maaf. Kalau ke outlet, harganya lebih murah. Promo-promo diskonnya lebih mahat banyak di MyTakomsel. Bisa di cek, nanti Bapak-Ibu, pasti nanti ada harga coret di MyTakomsel. Harga nomor malah berapa, dan yang ditawarkan ke Bapak-Ibu berapa. Itu harganya lebih murah. Betul, kan? Di tangga-tangga tertentu ada surprise deal. Ada surprise deal. Itu yang paling banyak, mobile target data. Oh. Ya. Selanjutnya, baru diikuti paket digital. Paket digital itu apa saja? Ada games, ada video, ada musik. Nah, selanjutnya, baru masuk pembelian paket nombor dan SMS. Gitu. Namun, tidak memutuk kemungkinan, karena kita berada di wilayah perubahan menjual kejari, ya Alhamdulillah, kita pemberian paket data untuk paket-paket ke Singapore, Malaysia, secara branch basang, kita yang terbesar. Jadi, di-open untuk semua lokasi. Nah, kita bakal termasuk pilot project, sehingga paket di sini ini dibuka di semua alat produksi kita. Nah, berbeda dengan daerah lain. Kalau di Medan, hanya beberapa lokasi dibuka. Kalau ini, seluruh Capri. Nah, jadi semua pelanggan bisa menikmati layan ini. Ini adalah paket yang paling murah, harganya Rp170.000. Nah, ini bisa kita datarkan di Super Apps juga ada, di landing page atau Shopee. Nah, ini channel-channelnya. Nah, ini agak berbeda memang area 1 dan area 2 dan 3. Ini melihat peta kompetisi ya. Jadi, di area 1 itu Rp170.000. Kalau di Jakarta, dia Rp150.000. Ya, yang pasangnya sekitar Rp150.000. Nah, ini produk hero kita, Telkomsel One. Ini, Telkomsel One ini adalah produk, semua produk satu bilik. Jadi, kalau kita langganan Telkomsel One, ini dapat paket internet, dapat kotak keluarga, dan juga dapat kotak orbit. Nah, ini. Jadi, kumpulan di komentar. Jadi, samaan ini ya. Apa? Yang berlaku. Jadi, pasang sendiri pun dapat cuan itu, Pak. Iya, iya. Jadi, maka silakan. Jadi, kalau ada yang penuh pelanggan Indie Home, keluarga, saudara, bisa juga ditawarkan. Mungkin cek dulu kali. Jadi, yang sudah pakai Indie Home siapa, nih? Sudah, sudah, sudah. Pak Jayak, itu mau nanya, untuk Indie Home siapa, itu, untuk wilayah siapa, berapa jumlah pelanggan, ya? Terus, segmentasi kita untuk di daerah-daerah, kayak terluar itu, udah sampai di mana? Kayak terluar, dalam apa yang mengambil kata, ya? Kayak, jemaah aja, nambah, satu nanya, misalnya, misalnya masih hidup, berapa, gimana? Kalau, kalau kita sebenarnya, sekepri, udah, ya. Termasuk bulu-bulu kecil. Nah, termasuk bulu kecil yang kita punya, fiberoptik interlady itu, sebaiknya itu selayar, ya? Selayang. Bulu yang kecilnya juga, kita sudah menggunakan fiberoptik. Selayang, juga, kita sudah layanin, gitu. Bulu-bulu yang kecil, yang memang, jubah penduduknya, nggak banyak, gitu. Jadi, memang, sebelumnya itu, memang ada permintaan dari, bupati juga. Jadi, untuk daerah 3D, permintaan untuk dilayani, akses internet. Nah, itu makanya, bulu-bulu kecil, Balmata, Tarempah, Gago, Daek, Ranai, itu udah kita kakur semua. Itu kalau di daerah, Bina, bulu-bulu. Kalau di, di, Tanjung Balai Karimun, ya, butuh pasar, itu udah kita layanin, pulau-burung, dan dutung. Nah, ini, kita juga lagi program, menyasar, di arah-di arah baru. Kalau di Moro itu, kita ada desa Pau. Nah, ini mudah-mudahan nanti, mau kita rusurkan juga. Desa Pau itu, dia, pulau kecil yang ada di dekat, pulau Moro. Nah, ini, kebetulan, antar pulau itu ada asis jembatan, ini, mau kita rusurkan juga. Nah, kita nggak berhenti juga, melakukan pembangunan, untuk lokasi-lokasi baru. Kita banyak juga fokus di lokasi luar, nggak hanya di Batam, gitu. Jadi, pulau-luar, mulai kita sasar, karena memang, kebutuhan internet ini, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau persentase antara, hinterland sama mainland, berapa persen perbandingannya? 25, 27, 60, ya. Nah, sekilas, tadi juga sudah kita sampaikan, ya, bahwasannya untuk sisi mobile, saya telah kelola seluler, ya, kalau kan saya, tadi di video, kami hidup, networknya. Kami hidup, di networknya, kapasitasnya oke, saya disuruh jualan. Kalau dia nanti siapin, BTS-nya saya nggak jualan, saya kena ke kapel. Kalau yang kasih BTS, kalau nggak jualan, jadi saya disuruh jualan. Saya penuhkan, saya suruh, tanam lagi kami hidup, saya mau jualan lagi, saya pagi-pagi. Nah, itu adalah kolaborasi kami. Jadi, kalau kita lihat, secara capri, pelangan kami itu sudah di 1,9. Secara market share, sekilas 58,8 persen, ya, untuk di capri. Nah, pendapatan kami, lebih kurang di 1,7 M per bulan. Di sekilas, ya. Ya, ini, di Jipos saja. Untuk banyak listrik, bisa. Inilah aplikasi dari Tagoxel. Ya, jadi bukan hanya kursus jualan-kursus, jualan-kursus, aplikasi dari Tagoxel, di Jipos saja, sudah bisa. Bayar tagian listrik, bayar di Bipo, PBJS, bisa di Jipos saja. Oke, next. Nah, Orbit juga kami tawarkan. Jika ingin jual Orbit, juga ada modalnya, fee-nya berapa, ini ada detail-nya. Jadi, kalau mau dapat tambahan di jualan Tagoxel, mau mau. Saya mau pakai Tagoxel, saya tawar tadi, sudah pakai. Next-nya, tambah penghasilan, saya kasih mas tabelnya. Next. Oke, ini next saja. Nah, jadi, itunya, yuk, banyak jualan yang bisa. Jadi, ini, anggap saja sampingan, kerjaan saya di tengah jalan, bawa handphone, yang sudah Android, tinggal download Jipos, bisa sambil jualan. Mungkin itu sebuah,